Tuhan, kesuksesan adalah rancangan Tuhan Bukanlah rancanganku yang akan terjadi atas hidupku Tapi biarlah rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidupku Karena aku tahu Tuhan, rancanganku, rancangan manusia adalah rancangan kehancuran Rancanganku, rancangan manusia adalah rancangan keegorisan Tapi aku tahu, rancangan Tuhan dalam hidupku jauh lebih besar daripada rancangan yang aku bayangkan itu sendiri Tuhan, setiap manusia yang hidup, mereka selalu mencari kesuksesan dan mencari keberhasilan Melalui jalan-jalan yang mereka tempuh sendiri Mereka berusaha sukses dan berhasil dengan cara dia sendiri Ada yang mengejar kesuksesan dengan berdagang Ada yang mengejar kesuksesan dengan berbisnis Ada yang mengejar kesuksesan dengan membuka toko Ada yang mengejar kesuksesan dengan sosial media Ada yang mengejar kesuksesan dengan bekerja sebagai karyawan dan lain sebagainya Tuhan, namun ku tahu Tuhan Bukanlah dengan kekuatan manusia itu manusia bisa sukses ataupun berhasil Bukan karena kecerdasan dan kepandaian manusia itu Mereka bisa sukses dan berhasil Setiap manusia yang sukses dan berhasil Semuanya atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan Tuhan, begitu pula dengan saya sebagai amba-Mu Saya juga mengejar kesuksesan saya sendiri Melalui channel ini, channel fakta dunia gaib ini Yang memang awalnya iseng-iseng saya buat Ternyata malah benar-benar menjadi channel yang sudah dimonetisasi Tuhan, perbanyaklah subscriber di channel ini Datangkanlah subscriber-suscriber baru Datangkanlah penonton-penonton baru Supaya mereka mendapat berkat dari channel ini Dan Tuhan, topanglah channel ini supaya channel ini bisa maju dan berkembang Karena saya pribadi tahu Bukan karena kekuatanku Bukan karena kepandeianku Bukan karena kecerdasanku atau hikmatku Yang bisa membuat aku sukses Tetapi semuanya semata-mata karena kasih anugerah Tuhan Karena kebaikan Tuhan Karena jamahan Tuhan lah yang membuat hidupku sukses Tuhan Tak sekali-kali aku meninggalkan engkau Tak sekali-kali aku berpaling darimu Sendengkanlah telingamu untuk mendengarkan duaku Tertujukanlah wajahmu padaku Karena hamba bagikan seorang buddha Seorang pelayan Yang memohon dan meminta kepada Tuhannya Dan engkau Tuhan adalah Tuhan saya Saya adalah pelayan Tuhan Saya berusaha melayani Dengan segenap hati, segenap kasih, segenap kemampuan Tuhan Walau aku tak tahu bagaimana cara Agar aku bisa membalas segala kebaikan Tuhan Dan kemurahan hati Tuhan Tapi Aku serahkan hatiku dan hidupku di tangan Tuhan Biarkanlah Tuhan sendiri Yang merancang hatiku dan hidupku Biarlah Tuhan sendiri Yang menjama hidupku Dan menjama hatiku Tuhan Dan aku berdoa Datangkanlah jodoh Yang dari Tuhan Bukan jodoh dunia ini Datangkanlah jodoh Yang tulus mencintai aku padanya Dan Tuhan Aku berdoa padamu Ku serahkan masa depanku Cita-citaku Pengharapanku kepada Tuhan semata Karena aku tahu Aku tak akan mengerti hari esok Aku tak tahu hari esok Aku tak tahu akan hari depan Aku tak tahu masa depanku Walaupun sekarang hidupku Dalam lembah kelam Dalam jurang kekelaman Tapi aku tahu pasti Tuhan Allah ku Tidak akan pernah Sekali-kali meninggalkan aku Sekalipun aku Dalam lembah kekelaman Walaupun aku Di tengah-tengah Gelombang ombak yang tinggi Dalam pergumulan Permasalahan yang besar pun Aku tahu Tuhan selalu bersamaku Tuhan selalu menyertai aku Tuhan Jawablah doa ambamu ini Tuntunlah ambamu ini Di jalanmu Janganlah biarkan ambamu ini Gagal terus menerus Jangan biarkan ambamu ini Kalah terus menerus Berilah ambamu ini Kemenangan Yang datang Daripada Tuhan Seperti lagu yang Pernah saya dengar Yang bunyinya seperti ini Walau seribu rebah Di sisiku Kau tetaplah Allah Penolongku Walau sepuluh ribu rebah Di kananku Takanku goyah Sebab Allah Setaku Walaupun seribu Rebah di sisi kiriku Walaupun seribu orang itu Gagal Kalah Tumbang Di sisi kiriku Dan walaupun Sepuluh ribu orang Kalah Tumbang Gagal Di sisi kananku Tapi Tapi Kutang Pasti Tuhan Penolongku Tuhan Yang memberi Kemenangan Atas hidupku Tuhan Yang akan Memberikan Keberhasilan Dan kesuksesan Di dalam hidupku Karena Aku tahu Aku tak mampu Untuk Mengejar Kesuksesan itu Aku mampu Untuk dapatkan Kesuksesan Semata-mata Karena Tuhan Walaupun Banyak orang Yang rebah Di sekitarku pun Bahkan Ketika Teman-temanku Gagal Tumbang Bahkan Rebah Di sisi-sisiku pun Tapi Kutahu Pasti Aku Akan Jadi Pemenang Aku Pasti Berhasil Aku Pasti Sukses Aku Akan Menjadi Jauh Daripada Pemenang Dan Aku Akan Tegak Berdiri Kokoh Di hadapan Lawan-lawanku Dan Aku Tahu Tuhan Bersamaku Tak Sedikitpun Aku Guya Dan Aku Tahu Tuhan Akan Selalu Memberi Kemenang Di Hidupku Karena Sebagai Anak Tuhan Anaknya Tuhan Tuhan Akan Bertanggung Jawab Terhadap Anak-anaknya Dan Aku Tahu Teman-temanku Suatu Saat Nanti Musuh-musuhku Suatu Saat Nanti Rekan-rekanku Suatu Saat Nanti Mereka Akan Melihat Berdirinya Diriku Kokoh Tegak Tak Tergoyahkan Bahkan Aku Jauh Lebih Daripada Sekedar Pemenang Di hadapan Mereka Jangan Lupa Untuk Terus Dukung Channel Ini Dengan Klik Like Dan Subscribe Video Ini Tengah Tengah Tengah